Intro 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 Benahal Ibu Nungg Kalimantan Barat, Bapak Wali Kota Bungdiana, Bapak Ibu Ibu Nungg Kalimantan Barat dan Bersumpa Ibu Wali Kota Bungdiana. Pada kesempatan ini saya mohon berkenan untuk sedikit menceritakan mengenai kata istriwa ini. Jadi seperti kita berada sekarang ya, kita berada di antara dua belahan bumi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak VLK Wali Kota Dari bahwa kita sekarang ini berada di belahan bumi. Jadi ini ada titik yang terbaru ya, update terbaru tahun 2005 yang berdasarkan satelit oleh BBBD 8 ya kemarin. Jadi yang di arah utara itu ada sebuah monumen yang monumental ya, tanpa sejarah. Nah itulah yang pertama kalinya secara astronomi ya, oleh Internasional Geografi Belanda pada tanggal 31 Maret 1928 dengan material monumennya dari kayu ulin atau kayu brian kalau kita tahu bahwa. Nah jadi seperti tema kita pada hari ini, uniknya kata istriwa, uniknya kata istriwa. Nah jadi uniknya disini bagaimana? Jadi seperti saya sekarang, saya sedang berdiri di antara dua belahan bumi. Nah kalau saya mau ke utara dan ke selatan tidak butuh waktu yang lama. Jadi satu menit, satu langkah, satu detik, itu bisa ya. Kalau mau satu detik, mempunyai empat. Nah itu lebih cepat ya, kalau mau sampai itu menit, melangkah. Nah itu uniknya ya. Jadi setiap hari ini sudah unik ya. Bukan hanya menunggu Maret dan September. Jadi pada hari ini juga, seperti yang saya baca tadi, itu di narasi 8, di ruangan sebelah itu hari ini ya. Pada saat matahari berpulminasi, biasanya lama waktu siang dan malam itu berbeda-beda. Ada yang 12 jam, ada yang 14 jam. Namun ketika matahari berpulminasi pada hari ini, di seluruh dunia ini ya, 12 jam siang dan malam sama, tidak ada perbedaan. Nah itulah komunikannya yang bisa... Wah, kebukangan dulu dong, luar biasa Pak Mas Nabi ini. Ada lagi Pak yang lebih spesial nih Pak? Kalau masalah aik-aik tadi itu macam mana Pak? Ah iya, jadi itu yang namanya efek koreolis. Efek koreolis itu terjadi di daerah Katus Jiwa. Apabila air itu kita letakkan di belahan utara, dia akan berputar misalkan ke arah, searah Jaro Bijal. Nah, kemudian kita pindah ke bagian selatan Katus Jiwa, maka akan melawan arah jarum jam begitu. Jadi itu salah satu untuk mendeteksi kawasan Katus Jiwa secara alami ya, secara natural begitu ya. Oke, tunggu tangan dulu dong, setuju gak dengan penjelasannya? Udah paham belum? Hah? Udah? Oke, boleh bang terima hadiahnya langsung dari Pak Wali bang? Silahkan maju ke sini bang. Nah. Pak, silahkan mbak. Iya, tepuk tangan dulu dong. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.